Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pemasangan geronjong yang baru selesai di minggu kemarin ini sudah Kayak gini dulu Jadi mampukah atau bertahan lamakah geronjong ini Ya dari terjangan lahar dingin yang terjadi Kemarin itu sempat lumayan besar untuk lahar dingin ya Untuk janjir lahar dingin dari Sumeru Yang itu berlubang kayak gini dulu Jadi itu sudah hanyut ya dari berapa satu kolom ini Satu kolom ini sudah hanyut Oke teller untuk informasi kembatan belakang perak yang berada di sebelah sana Itu yang kemarin dikabarkan tanggal 20 buka Ternyata masih belum kita gelap Jadi untuk sejujurnya nanti saya kabari Ini masih kerjangan Kemarin satu kali ini dulu Jadi memang sebelum terselesaikan ya Untuk pembangunan atau pemasangan geronjong di bawah gembakan perak ini Sebelumnya memang sudah beberapa kali jebol Akibat diterjang banjir lahar dingin Sudah beberapa kali Malah berkali-kali Alhamdulillah ini sudah selesai Akan tetapi Tidak berselang lama Ini Sudah ambrol lagi telur Sudah ambrol lagi dan mungkin ini sudah Agak berkurang ya Dari geronjongnya sendiri itu Hampir roboh telur Tidak tahu ini bertahan sampai Beberapa Perjangan lagi ini Mampukah bertahan lama untuk geronjong kayak gini Jadi memang kalau untuk penahan banjir Tidak begitu kuat ya kalau pakai kawak kayak gini Tapi Alhamdulillah ya terima kasih banyak untuk TKS ya pada cari ya semari Dari PU Pementerian PUPR Yang sudah Memberikan Pengaman untuk wilayah Sembur Wuloh sendiri Khususnya Sudah diusahakan walaupun mungkin Seperti ini Ini bukan Kejadian satu dua atau dua kali Memang ini kejadian yang berkali-kali ya Di wilayah sini Karena memang terjangan dari Atas sana dolar Itu Dari bawah jabatan Gatak Perak sendiri Itu lurus ya Jadi Sangat lurus sekali dari sana Arah banjirnya itu mengarah ke sini Sangat lurus sekali Jadi Pasti akan Mengarah ke sini Pasti akan mengarah ke sini Karena sangat lurus sekali Untuk informasi jembatan jantung Gelatak Perak Untuk saat ini Sementara ini Masih belum dibuka Untuk umum Karena Masih Belum selesai Tinggal perawatan saja Kalau prosesnya sudah Sudah selesai semua Cuma tinggal perawatan Atau pengecekan saja Setelah itu Kita bisa menikmati jembatan gantung Gelatak Perak baru Jadi Kemarin itu sempat Rame Pengunjung Ataupun yang mau melewati Jembatan gantung Gelatak Perak Karena memang dikabarkan Tanggal 20 kemarin Itu Jembatan gelatak perak Sudah bisa Dilewati Ataupun Dibuka Akan tetapi Cuma Masa uji coba saja Dulur Jadi masih uji coba Karena memang Masih belum 100% Masih belum 100% Selesai Jadi untuk Dibuka Dibukanya jembatan gantung Gelatak Perak Ditunda Tidak tahu sampai kapan Yang pasti Ditunda dulu Jadi jangan lupa untuk Dukungannya Yugo Sari TV Ikuti terus Yugo Sari TV Agar mendapatkan informasi terbaru Dari jembatan Gelatak Perak Dan saya usahakan Untuk mendapatkan Kabar baru Dari Gelatak Perak Dan nanti Jika sudah Dibuka Saya akan Sampaikan Untuk Kepada kalian Semuanya Bahwasannya jembatan Gantung Gelatak Perak Sudah resmi Dibuka Untuk umum Insya Allah Tidak sampai Lebaran Jadi untuk Jalur mudik Sementara Masih lewat Curah keboan Jadi yang Masih Yang terlambat mudik Nanti Bisa pakai Jembatan Gantung ini Oke Jadi ini Pemasangan Broncong Yang berada Di bawah Jembatan Gelatak Perak Yang baru Saja Selesai Disana Amrol lagi Delur Baru Saja Selesai Amrol lagi Diterjang Lahar dingin Kemarin Jadi ini 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 11 10 Ini sekitar 6 meter Ketinggian 6 meter Jadi satu-satunya Ini setengah meter Delur Setengah meter Jadi ini ada 12 12 sub 6 meter Delur Oke Semoga Bermanfaat ya Informasi Kali ini Jangan lupa Like, Subscribe, dan Komentar Ikuti terus Juga Sari TV Agar Mendapatkan Notifikasi Terbaik Terbaru Seputar Kabar Aliran Lahar dingin Maupun Jembatan Gelatak Perak Dan saya akan Memberikan Informasi Terbaru Terbaik Yang mungkin Terupdate Seputar Jembatan Gantung Gelatak Perak Jadi Ditunggu Saja Update Dan kabar Baiknya Kapan Jembatan Gantung Gelatak Perak Akan dibuka Jadi Cukup Sekian dulu Semoga Bermanfaat Informasi Kali ini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh